Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'at Dari aku semuanya Di siang hari yang berbahagia ini Saya akan berangkat ke Jakarta Untuk menemui Seseorang Dan kita Akan Melakukan pembuktian Kita mau ke Jakarta Tepatnya nanti kita ke Bogor Dan ke Tangerang Kita akan mencari Salah satu rumah Seseorang Akan kita cari dan akan kita temui Seseorang itu Bukan hanya sekedar Konten Untuk Viral Tetapi Benar-benar Pertabayun Menanyakan secara langsung Tujuan dan maksud Kita akan berangkat Di siang hari ini Di siang hari ini menggunakan pesawat Citylink Lion Air Lion Air Lion Air Asyap Di siang hari ini Di siang hari ini Di siang hari ini Nomor Semuanya Ya Ya Aduh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jumlah kembali Dengan saya I'm Imron Pribadi Tetap di channel Vlog Marifat Bisnis Kali ini Saya akan mereview Tentang perkembangan Perperangan Antara Pesulap Merah Dengan Gus Samsutin Tabar baik hari ini Seperti yang saya gambarkan Bahwa Perang konten Kreator Mulai Terjadi Tabayun Hari ini Perkembangan Yang terjadi Kita ikuti Di perkembangan Di Youtube Di social media Bahwa Gus Samsutin Berangkat ke Jakarta Berangkat ke Jakarta Tidak konten Tetapi Akan Bertabayun Dengan Pesulap Merah Nah Seperti yang saya gambarkan Di awal Bahwa ini kan Delay kaduan Ketika delay aduan Maka Peperangan Konten kreator Itu akan Semakin menarik Untuk digupas Berbeda dengan Kasus Brigadir J Kalau Brigadir J Itu delay umum Harus Masuk penjara Salah satu Siapa yang bersalah Nah itu beda Jadi delay aduan Itu sebuah Kasus Yang Sifatnya Itu Bisa untuk Drama Nah Tapi memang Drama Antara Pesulap Merah Dengan Gus Samsutin Ini menarik Ada beberapa Pelajaran-pelajaran Yang bisa dipetik Disini Dari Baik itu Pelajaran Rasional Sebenarnya Sebenarnya Dua edukasi Yang dapat dipetik Dari pelajaran ini Pesulap Merah Mengajarkan Detang Rasionalitas Bagaimana Cara berpikir Rasional Sebenarnya Gus Samsutin Itu juga Mengajarkan Bagaimana Sebenarnya Prosesi Daripada Ilmu-ilmu Gaib Itu Nah Prosesi ilmu Gaib Yang tentunya Yang namanya Prosesi ilmu Gaib Kesaktian Yang dimiliki Gus Samsutin Itu tidak bisa Dinalar Secara Akal Nanti Akan Saya Kupas Bagaimana Rasionalisasi Daripada Ilmu Gaib Karena Gaib Itu tidak Bisa Dibaca Oleh Akal Begitu Juga Sebaliknya Akal Itu Tidak Bisa Secara Gaib Begitu Ini Dua Kepentingan Minyak Dan Air Tetapi Pratek Yang ada Di Dalam Diri Kita Maka Disini Dibutuhkan Pemahaman Pemahaman Yang menggunakan Perlu Pemahaman Pemahaman Ini Perlu Dipahami Secara Dalam Kontek Iman Ketika Menggunakan Kontek Iman Makanya Rasionalitas Adalah Rahasia Kolbu Maka Terjadi Rasionalitas Perfikir Objektif Secara Bahasa Hati Dan Bahasa Kolbu Alhamdulillah Hari ini Mulai Terjadi Tabayun Ketika Tabayun Perengkonten Kreator Ini Akan Adu Kesaktian Secara Pembuktian Kedua belah Pihak Tentu Akan Menjelaskan Kesaktian Yang berbasis Rasional Kemudian Kesaktian Yang berbasis Ilmu Gaib Ada Mengapa Teman-teman Mungkin Tidak Bekaya Apa Yang dijadikan Oleh Gusam Sudin Itu Merupakan Kesaktian Dan Gusam Sudin Itu Salah satu Sakti Yang Memuasai Ilmu Gaib Karena Namanya Pahami Dari Namanya Saja Dia Sejak Awal Menyebut Gus Samsudin Jadab Ini Yang jarang Diperhatikan Kata-kata Jadab Inilah Sebenarnya Kata Jadab Itu Banyak Digunakan Banyak Digunakan Oleh Gus Atau Anaknya Kiai Yang Nakal Karena Memiliki Kelainan Kelainan Secara Gaib Dan Memiliki Kesaktian Saya Sebut Salah satu Wujud Kesaktian Daripada Gus Samsudin Adalah Dia Mampu Menciptakan Padepokan Itu Dan Sampai Saat Ini Belum Terbukti Siapa Yang Ditipu Oleh Gus Samsudin Kalau Orang Yang Diobati Gus Samsudin Itu Tidak Sembuh Wajar Wajar Sekali Tidak Sembuh Kalau Dianalisa Berapa Banyak Yang Sembuh Dan Yang Tidak Sembuh Tentu Banyak Yang Sembuh Kalau Dipikir Yang Tidak Sembuh Dua Tiga Orang Atau Sepuluh Orang Atau Beberapa Orang Kemudian Komplin Coba Kita Gilas Balik Kepada Dokter Berapa Juta Orang Yang Mati Karena Dokter Berhabisnya Miliaran Tidak Sembuh Dan Mati Tapi Kenapa Tidak Dituntut Karena Ilmu Kedokteran Itu Rasionalitas Dan Ilmu Pengobatan Tradisional Non Real Non Rasionalitas Dua Prinsip Perbedaan Ini Tidak Bisa Deli Aduan Delinya Menjadi Deli Aduan Bukan Deli Umum Jadi Disini Negara Sudah Mengatur Sedimekan Rupa Bahwa Hal-hal Gaib Itu Masuk Deli Aduan Ketika Korbannya Fisik Rasionalitas Baru Ditindak Pidana Maka Marcel Dengan Menggunakan Kekuatan Resolat Ayo Siapa Yang Pengadilan Langsung Penjara Dan Itu Betul Secara Rasional Tapi Gusah Menatang Ayo Tak Laporkan Betul Dan Seterusnya Nah Ini Ini Sehingga Sebagai Penyidik Pula Menyarankan Tabayun 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 Musawar Mufakat Untuk Kesepakatan Nah Kita Ikuti Terus Bagaimana Perkembangan Daripada Perang Content Creator Antara Gusam Sutin Dengan Pesulap Merah Ini Saat Ini Gusam Sutin Sudah Berangkat Ke Jakarta Seperti Video Di Awal Tadi Itu Sudah Di Bandara Surabaya Atau Sudah Sudah Di Bandara Soekarno Hatta Nah Sudah Melaju Ke Jakarta Bilangnya Di Tanggerang Dan Bogor Pasti Itu Rumahnya Si Pesulap Merah Jadi Endingnya Seperti Yang Saya Ramalkan Di Awal Bahwa Endingnya Ini Deli Aduan Merupakan Drama Merupakan Drama Melupakan Lakon Yang Pentasnya Itu Dari Sabang Sampai Menarik Bukan Kita Terus Perkembangan Dari Pesulap Merah Dan Gus Sam Sudin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berhasil meningkatkan vitalitas Dicampur dengan rempah-rempah nusantara efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kofi Biklak diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kofi Biklak, kopi pesantren untuk negeri. Dari kampung untuk dunia.